Ada top show, top show Di Radio Stad 102,6 FM 102,6 FM setreasi suara, satu kata berdua, makna pasti selalu di hati Kembali lagi bersama kami di dialog interaktif bersama dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kalau buatin mandaling natal Dan kita masih membahas mengenai advokasi dan KIE kunci keberhasilan program Bangga Kencana Tadi terkait pertanyaan bu yang tadi ya bu ya mengenai advokasi Nah apakah advokasi ini memiliki langkah-langkah kerja bu? Sebenarnya kalau dilihat dari langkah-langkah kerja nak merupakan suatu langkah Yang melibatkan para pemimpin yang bekerja sama dengan media Yang bekerja sama dengan media masa untuk membangun kemitraan Dalam hal ini kemitraan kita bagaimana men-sosialisasikan pentingnya untuk berkabe Nah selain itu instansi terkait dalam hal ini adalah termasuk dari Dinas Kesehatan, Peranan Wanita, TNI Manunggal, Labinsa Semua dengan yang berkomitmen berkerja sama untuk membangun mobilisasi massa Dan terkait dengan langkah-langkah dari advokasi itu Yang saya sampaikan adalah adanya pendekatan Yang melibatkan pemimpin dengan media massa untuk membangun kemitraan tersebut Jadi ada pemimpinan yang dimaksudnya yang diajak kerja sama Istilahnya dengan Dinas Pengendal Keluar Berbicara ini ya kan Iya seperti yang kakak sampaikan tadi bahwasannya itu kan TNI TNI dilibatkanlah untuk hal ini Untuk membuat suatu terobosan bagaimana men-sosialisasikan Untuk penurunan angka pada kelahiran ini Jadi terkait instansi yang bisa mengumpulkan massa yang banyak gitu ya maksudnya ini ya Jadi kita terkait pertanyaan yang tadi mengenai kegiatan yang dilakukan keluarga berencana ini Dinas Keluarga Berencana ini mengenai pemampatan fasilitas teknologi tadi Fasilitas teknologi seperti apa yang sudah sejauh ini yang sudah pernah dilakukan? Kalau yang fasilitas yang kita lakukan pada saat ini Itu dia tadi yang adanya MOPEN Jadi dengan adanya MOPEN ini Untuk kecamatan-kecamatan Biasanya kadang sekali setahun dilaksanakan dikunjungi kecamatan-kecamatan ini Dihaluh-haluhkan lah Dikatakan lah bahwasannya Intinya tadi bagaimana salah satu dari alat dari cara kita untuk menyuluk masyarakat itu supaya saran apa pentingnya berkabe Kalau untuk media massa seperti radio, televisi gitu juga ada ya Ada Publikasinya gitu Sama kayak yang kita lakukan secara gitu ya Nah terkait advokasi lagi nih Kembali ke advokasi lagi nih Kenapa nih ada advokasi pada KB ini? Dikatakan ada advokasi pada KB ini karena advokasi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang persuasif Nah yang tujuannya dapat mempengaruhi pemangku kepentingan yang bisa mengambil suatu kebijakan Sehingga nantinya kegiatan-kegiatan yang di dinas KB terorganisir Dan mampu untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis Yang menyikapi suatu kebijakan untuk pelaksanaannya Memang harus berkaitan ya Kalau sendiri-sendiri kita kayaknya nggak bisa jalan sendiri ya Kita harus saling berhubungan Memang harus saling sama-sama lah dalam menentaskan angka stunting ini ya Tujuannya kan memang ke situ ya Iya Menentaskan angka stunting Karena merupakan topiknya pada saat ini Stunting adalah masalah nasional Masalah nasional ya Dengan menekan angka kelahiran anak ya Itu dia salah satunya Pembangunan pada stunting Nah advokasi dan KIE ini berhubungan dengan program Bangga Kencana ya Seperti tema kita tadi Apa aja nih program KIE dan Bangga Kencana itu Bu? Dalam hal ini program KIE itu sendiri adalah Kegiatan penyampaian program informasi Dan untuk yang mengenai program KKBPK itu sendiri Dan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan sikap Dalam perilaku keluarga masyarakat Untuk memujudkan keluarga yang berkualitas Dan keluarga yang sehat Jadi tujuannya itu ya Keluarga yang berkualitas dan sehat Bukan hanya sehat aja tapi berkualitas juga gitu ya Berkualitas dalam arti berkualitas yang Dalam pendidikan Ekonominya Peningkatan karab hidupnya gitu ya Nah kalau contoh kegiatan advokasi dan KIE yang ada di Dinas Pengendalian Produk dan KB ini apa? Kegiatan advokasi dan KIE misalnya contohnya adalah Satu-satunya adalah memberikan edukasi Ataupun pendidikan Promosi informasi Mengenai pengasuhan seribu hari pertama kehidupan Kepada metrakerja Dan pemangku kebijakan di daerah Yang tujuannya adalah untuk Salah satunya adalah untuk percepatan penurunan stunting Sekaligus mendukung nawacita K5 Mengingkatkan kualitas hidup manusia Melalui pembangunan kependudukan dan KB Nah kegiatan ini mengarah Stunting dimana sekarang Stunting menjadi isu Topik training pada masa ini Merupakan masalah nasional Tujuannya memang ke situ-situ lagi ya Nah memang penting banget nih Ini mengenai pengasuh seribu hari HPK gitu ya Hari pertama kehidupan Jadi memang ke situ-situ terus nih Sabah Satu FM Jadi kita harus paham disitu ya Sabah Satu FM Untuk menentaskan angka stunting itu ya Nah untuk masalah stunting Kembali lagi ke stunting ya Apa sebenarnya tujuan dibentuk Dibuatnya penurunan percepatan stunting itu Nah tujuannya adalah penurunan stunting itu tertuang dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 Dimana Dari peraturan ini Mengamanatkan untuk terselenggaranya penurunan stunting yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan sinergikan penurunan angka stunting Sehingga angka stunting ini mencapai 14% pada tahun yang akan direncanakan pada tahun 2024 Nah intinya pada tahun 2024 Nah intinya pada tahun 2024 angka stunting ini menjadi 14% Salah satu tujuannya adalah menekan menurunnya prevalensi stunting Artinya dijaga stunting-stunting baru Nah kemudian meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan keluarga Nah dalam hal ini supaya kualitas penyiapan kehidupan keluarga ini betul-betul mampu sehingga bisa menurunkan angka stunting itu Kemudian menjamin pemenuhan pasukan Giji Jadi di tahun 2021, 2022, dan 2023 ini Pemerintah melalui banyak hal seperti melibatkan dana desa Melibatkan dinas kesehatan Melibatkan pemberdayaan wanita Melibatkan semua pemangku-pemangku Dari yang terkait dalam hal ini Pemerintah ini mereka saling bekerjasama untuk meningkatkan gizi masyarakat ini Nah ada seperti kami dari dinas KD itu ada namanya Dapur sehat ya Dapur sehat Jadi itulah salah satunya Dari dinas kesehatan mungkin ada juga Dari pemerintahan desa pun ada juga Seperti itu Jadi dalam hal ini Dari dinas kesehatan maupun dari KB Sama-sama melaksanakan itu yang dikatakan Pusyandu Setiap bulannya Jadi dari akses ini Kita mengetahui Balita, Baduta, Ibu Hamil Dan Nipas Jadi pada saat Pusyandu ini Disinilah kita bagaimana mengetahui benar adanya stunting itu Yang kemudian satu lagi meningkatkan akses air minum dan sanitasi Karena selain daripada gizi, selain daripada pola asu, kemudian kualitas penyiapan Kita harus meningkatkan akses air minum ataupun sanitasi Sanitasi sangat mendukung untuk menekan angkas-angkas tersebut Karena memang di mana-mana air memang sudah tercema Itu penting dan sanitasi itu juga penting banget ya Yang harus masyarakat ketahui bahwa sanitasi itu penting banget Karena memang pola pikir masyarakat kita memang harus diubah juga Karena kalau kita lihat ya Di rumah-rumah apalagi di desa-desa ini Banyak yang belum mempunyai sanitasi yang bersih Seperti ini bukan kalau di desa-desa itu kan Orang kan selalu menampakkan air minum Sementara air minum atau sungai ini sudah tercemar Tercemar Tercemarnya lingkungan ini Merupakan salah satu dampak untuk terjadinya stunting Dan kita harus tahu dan ulang-ulang terus Biar masyarakat tahu ya kan Stunting itu mengerikan banget Karena memang belum ada obatnya Walaupun memang bisa sembuh Cuman tipis banget ya kemungkinannya Mending pencegahan dari sejak dini Dan kita berharap di 2024 14% bisa tercapai Dan semoga aja 0% ya Walaupun mustahil Tapi kita selalu berharap 0% gitu ya Nah mengenai KIG lagi nih Apakah ada prinsip dalam KIG ini Bu? Prinsipnya ada Kak Memperlakukan klien atau sasaran kita Dengan sopan, baik, dan ramah Dan memahami Menghargai dan menerima keadaannya Sebagai mana adanya Memberikan penjelasan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami Mengguna alat peraga untuk menarik Ataupun memberikan contoh kepada klien Untuk dalam kehidupan sehari-hari Dan menyesuaikan isi penyuluhan dengan situasi dan kondisi yang dimiliki Yang dimaksud disini dengan klien Bisa dia menyampaikan kepada mahyarakatnya Nah kalau terkait advokasi dan KI ini Mempunyai hubungan alat nggak sih? Hubungan antara advokasi dengan KIE Memang tidak bisa dipisahkan Karena advokasi sendiri merupakan salah satu Bentuk dari cara Ataupun komunikasi Informasi dan edukasi Sifat dari komunikasi ini Persuasif Sehingga advokasi menjadi salah satu bagian dari komunikasi Nah kalau untuk pelakunya nih Pelaku advokasi itu sendiri Siapa sih nih? Sebenarnya kalau dikatakan pelaku ini Itu merupakan orang Ataupun siapa saja yang peduli terhadap Upaya kesehatan Yang memandang perlu adanya mitra Untuk mendukung upaya tersebut Itu sudah dikatakan pelaku advokasi Oh jadi bukan hanya pemerintah saja Bukan hanya dejaran pemerintah saja Jadi siapa saja yang Yang merasa Yang peduli Oh gitu Jadi aku pikir tadi nih Mitranya pemerintah saja gitu Ternyata tidak ya Siapa saja yang peduli Nah sahabat SatFM Kayaknya memang waktunya sudah Tidak memungkinkan lagi untuk memperpajang perbicaraan kita Karena memang menarik sekali pembahasan ini Kalau kita bahas-bahas lagi nih Kayaknya tidak selesai-selesai ya sahabat SatFM Nah untuk kesimpulannya aja nih Bu Apa nih kesimpulan dari pembahasan kita di hari ini? Untuk kesimpulannya merupakan advokasi dan KIE yang dilakukan setara intensif dan terarah Nah dan tetap sasaran merupakan salah satu kegiatan kunci Merubah sikap perlaku dan sistem nilai informasi yang selalu dibutuhkan Yang erat hubungannya dengan pelaksanaan program KB Baik bagi masyarakat Pelaksana maupun para pengelola program KB Dan untuk itu Sejak awal pelaksanaan program KB sampai sekarang Dan bahkan Waktu mendatang kekuatan informasi Merupakan faktor kunci kelangsungan keberhasilan program pembangunan keluarga Kependudukan dan keluarga berencana Ataupun bangga kencana Bangga kencana ini ya Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di hari ini Untuk membahas mengenai tema kita di hari ini Yaitu advokasi dan KIE Yaitu kunci keberhasilan program bangga kencana ini Terima kasih banyak sahabat SatFM Saya Feby Mawakulikur yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas